Dan bener banget nih untuk back systemnya nyaman banget, meluk banget disini Untuk torso gue ini pas banget sih, enak banget sih untuk si kotrik mahakam ini 60 liter Frame-nya ini aluminium kemungkinan nih, karena ringan dan cakep banget sih disimpan disini frame-nya jadi mudah untuk dibersihkan Hai geng, selamat datang lagi di Jelatan Adventure Seperti biasa, setiap minggunya kalian akan mendapatkan notifikasi dari channel ini Karena setiap minggunya kita akan terus mengupdate barang-barang terbaru yang ada di toko Jelatan Adventure Makanya kalau kalian belum subscribe, subscribe aja dari sekarang, di like juga sama di share juga untuk di video ini Pokoknya setiap minggu juga kalian akan mendapatkan info-info harga diskon, info-info sampai giveaway pun nanti ada di akhir video ini Nah di video kali ini, gue akan merekomendasikan salah satu tas gunung yang paling dicari juga nih Setelah kemarin kita upload Tenggarong, Papandayan, terus Melaboh di Instagram ya Sekarang kita kasih tau juga, disini ada tas carrier dari serinya Mahakam Dari Merakotrek juga, dan ini seri Mahakam 60 liter Ini harganya itu 559 ribu, tapi ada potongan harga menjadi 503.100 rupiah Pokoknya kalau lo suka tas ini, lo sikat aja, untuk link pembeliannya udah ada di deskripsi video ini Oke kita bahas untuk item-itemnya, part-partnya, kompartemennya kita bahas sekarang Kita ke bagian bahan dulu, disini memakai bahan yang selalu dipakai oleh tas-tas kotrek Yaitu Nylon Diner Combined Cordura, jadi bahannya itu emang terkenal ringan Jadi udah terbukti pendaki-pendaki juga bilang bahwa Wah bang, gue pake tas carrier kotrek emang ringan ya, jadi gak terlalu berat gitu Emang kalau bahan Nylon Diner Combined Cordura itu ringan, gak terlalu memberikan beban Padahal ketika kosong pun gak ada beban dia Nah disini ada dua warna nih, ada warna Tosca yang lebih pekat, lebih gelap Sama ada warna Tosca yang lebih terang disini Terus di depannya gue favorit juga nih, disini ada nama Mahakam 60 liter Dan ini ada logo kompasnya gitu Kayak carrier-carrier zaman dulu, cuman lebih kekinian aja gitu Dipadukan dengan desain yang lebih kekinian Terus di bagian, masih bagian depan, disini ada tali-tali untuk aksesoris biasanya nih Carabiner atau mug, mug yang ada carabinernya juga Topi juga disini apapun lah, yang bisa lo cantol-cantolin disini nih Ini berguna banget sih Terus disini ada bagian tracking pool, disini ada tali tracking poolnya ada dua nih disini nih Tali tracking poolnya pun lo bisa ke atas ke bawah ini Disesuaikan dengan panjang dari tracking poolnya sendiri Gue akan coba untuk pasang disini, gue ada tracking pool sih Biasanya gue sih untuk pemasakan tracking pool di bagian kepalanya dulu Terserah kalian mau masukin ya yang mananya dulu Nah disini Nah Terus disini ada Ada cantolannya ada tambahan nih sebenernya, biasanya kan kesini doang nih Tapi ada tambahan untuk buckle disini, lo bisa masukkan juga untuk memperkuat tracking pool Masukkan kesini Kencengin dari sini Setul, sama kencengin dari atas Terus selanjut untuk di bagian atas dulu kali ya, enak ya Nah disini nih Ini ada toplet, topletnya itu lumayan luas sih sebenernya nih Nanti akan gue tes juga nih untuk luasnya tuh Biasanya, biasanya ini untuk menyimpan flashit, flashit kayak gini nih Ini ukuran yang 3x3 flashitnya Karena flashit itu harus di bagian atas bisa nyimpan flashit atau raincoat disini nih Karena untuk flashit dan raincoat itu biasanya dibutuhkan ketika keadaan darurat Keadaan darurat ketika hujan mungkin atau grimis dadakan Jadi bisa diambil secara cepat dari sini Flashit muat disini, tapi untuk mengukur besarnya toplet ini Gue akan masukkan untuk sweater inner Inner yang kayak gue pake nih Nah ini, jadi satu jaket inner yang tebal bisa masuk untuk di toplet atas ini Ini ada tali lagi Biasanya sih ini tuh untuk menyimpan helm ya Helm-helm kayak caving atau untuk Mungkin kalian akan mendaki ke gunung-gunung seperti raung Yang muncaknya itu memerlukan alat-alat panjat tebing ya Jadi untuk helmnya bisa disimpan di atas sini Karena disini ada tali elastis untuk menyimpan helm-helm yang dibutuhkan Oke untuk bagian topletnya itu Dan di bagian topletnya ada toplet helm ya Ada kompartemen untuk menyimpan alat-alat mandi Biasanya sama ada tali waistbacknya juga nih Nah ini ada tali waistbacknya Biasalah kalian udah tau ya kalau tali waistbacknya Untuk si toplet ini bisa dibuka Dan bisa dijadikan sebagai waistback Seperti tas papan dayan kemarin Kalau kalian yang udah nonton tas papan dayan kemarin Sama purchase kayak gini Untuk si topletnya bisa menjadi waistback Oke bagian toplet itu Dia mempunyai kelebihan bisa menjadi waistback Dan ada untuk tempat helm disini Di bagian pinggir ini ada H2O Bolong ya untuk jalur selang water blader Atau hydro pack gitu Selangnya keluar dari sini Terus diselipkan ke bagian solder strap sini nih Jadi kalau kalian tidak mau ribet membawa botol minum Bisa memakai water blader sini Jadi airnya aman di dalam dan minumnya pun praktis Tinggal pakai selang doang Terus di bagian kiri sama kanan Ada tali kompresi seperti biasa Tali kompresi di bagian atas nih Lebih ke bagian tengah sebenernya Terus di tali kompresi bagian bawah Ini bagian bawah ini bagus banget Jadi ketika lu memasukkan botol minum dari sini nih Jadi yang mengamankan botol minum tuh Bukan hanya tali elastis ini Tapi si tali kompresi juga ikut mengamankan botol Agar tidak mudah untuk terjatuh Selain botol lu bisa juga simpen matras disini nih Tuh oke Nah jadi penampilannya nanti akan seperti ini Pocket rahasia Nih ada pocket rahasia Di bagian kirinya Ini mirip Papan Dayan kalau nggak salah ya Karena kenapa akhirnya ada pocket di bagian kiri dan kanan Karena di bagian depannya itu didesain secara polos Hanya menyimpan nama dan desain ini aja Kompas ini aja Untuk pocketnya disimpen di bagian kiri sini Bebas sih kalau kalian menyimpen headlamp disini bisa Nyimpen flashit mungkin di atas sudah penuh bisa di bagian sini juga Komplit nih di bagian disininya Dan ada rain cover disini nih ada rain cover Rain covernya itu warna apa kita lihat Nah ini rain covernya warna abu-abu nih Terus ke bagian busa yang dipakai itu Memakai busa-busa yang bener-bener apa ya menurut gue tuh nggak berlebihan Gue berurang kali bilang sih ketika gue Review busa pada bagian back system contract itu Busanya itu tidak berlebihan Kebukti ketika gue kemarin naik ke salah satu gunung Jawa Barat Si Tenggarong itu busanya tuh mirip-mirip pasti Semuanya seri-seri untuk carrier-carrier contract itu busanya mirip-mirip dan Nggak kerasa pegel terus nggak berlebihan juga karena ada beberapa carrier yang ketika gue pakai Berjam-jam gitu penggel banget disini kalau Si kotrek Tenggarong itu busanya sama kayak ini kan jadi busa yang dipakai di kotrek Mahakam ini pun gue jamin nggak bakal penggel sih dan nggak bakal terasa berlebihan ketika dipakai Berjam-jam di jalur pendakian Dan disini ada ada sirkulasinya sedikit nih disini nih ada sirkulasinya jadi Kemungkinan tidak terlalu gerah untuk dipakai di di jalur-jalur pendakian karena disini di tidak full busa gitu Karena kalau full busa bakalan bakalan gerah juga disini dikasih untuk si sirkulasi udaranya Nah heat belt ini nih tuh ada dua heat beltnya Heat belt ini biasanya sih gue nyimpen Makanan-makan manis terus disini bisa lo masukin kacamata nih itu Kacamata terus bisa masuk multi-tools juga nih tuh Jadi ini untuk handphone juga bisa ya untuk kebutuhan-kebutuhan lo ketika darurat bisa disimpan di bagian sini juga Jadi ada beberapa carrier yang penarikan atau cara mengencangkan heat beltnya itu agak sulit Jadi kalau si Mahakam ini lo tinggal pasang gini aja Lo tinggal satu tarikan aja di bagian sini tuh Gini aja jadi nggak perlu repot-repot untuk Nariknya tinggal satu aja set 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 Udah langsung kepasan Tali dadanya ada disini Dan bener banget nih untuk back systemnya nyaman banget Meluk banget disini Untuk torso gue ini pas banget sih Enak banget sih untuk si Kotrek Mahakam ini nih 60 liter Nah sebelum gue buka disini Lo bisa lihat juga nih Disini kan ada tali untuk mengencangkan si bagian atasnya Ditambah lagi ada tali untuk mengencangkan juga di bagian sini nih Jadi ini suatu keunggulan juga nih Tuh Jadi tinggal tarik gini Jadi aman nih nggak keluar-keluar untuk barang-barang yang kecil mungkin ada disini Jadi direkatkan lagi oleh si tali bebing disini Oke disini gue kasih tau dulu disini ada tempat untuk quarter blader Di bagian tengah sini nih Dan disini ada single frame Nih jadi frame-nya ini Frame-nya ini aluminium kemungkinan nih Karena ringan dan Cakep banget sih disimpen disini Frame-nya jadi mudah untuk dibersihkan Kalau aluminium kayak gini sih biasanya Tidak terlalu rentan untuk karat lah Tuh disini ada frame-nya satu Jadi single frame disini Pantesan tadi enak di punggungnya Oke Ini dia Karir mahakam yang bisa lu sikat Dan ini tuh ada beberapa warna Gue kasih tau pilihan warnanya Ini untuk warna hitamnya lu bisa sikat Kalau emang suka warna-warna hitam kayak gini lu sikat aja Ini pilihan warna agak terang sedikit Jadi ini warna abu-abu Emang kalau sekilas tuh kayak mirip-mirip hitam Cuman ini warna abu-abu Jadi agak lebih terang sedikit lah Jadi lu yang suka warna-warna kayak gini lu bisa sikat juga Ini warna navy Jadi warna-warna navy ini biasanya paling laris nih Karena warna-warnanya tuh bisa dipake cewek Sama bisa dipake cewek juga Lu bisa sikat dengan warna navy Ini warna terakhir Yaitu warna merah Tuh ini warna merah cewek-cewek pasti suka lah untuk warna-warna ini Ini enak juga kok Untuk torsonya dipake di cewek juga Oke nih warna merah sikat Pokoknya kalau kalian suka dengan mahakam ini Gue bisa jamin gue pernah nyobain juga untuk seri tenggarong Dan busa back systemnya itu enak Apalagi ini yang meluk tadi dipunggung juga Jadi lu bisa sikat dengan harga normal itu Harga normal itu Rp559.000 Tenang aja untuk pelanggan jelatan Lu tinggal klik deskripsi di bawah Itu ada linknya tuh link pembeliannya dari Sopi, Lajada Sama Tokopedia, sama Bukalapak Lu mendapatkan diskon disitu Jadi Rp503.100 Udah Rp500.000 aja tinggal Nambah Rp3.100 Lu mendapatkan harga murah banget dah Pokoknya ini bisa lu dapatkan dengan stok yang terbatas Lu tinggal sikat aja pokoknya Ini nih, ini jaket yang masih diskon Dari kemarin yang nanyain Ini untuk si Ini dari Makalu ya Ini tuh namanya tuh Sweet Inner dari Makalu Jadi kalau kalian kemarin nanya Itu masih ada gebang Masih banyak barangnya Cuman hati-hati Stoknya pun bisa habis Karena biasanya untuk barang-barang diskon kayak gini tuh Cepat banget Apalagi kalau udah diposting di Instagramnya Jelatan Ini harganya itu Rp135.000 Harga normalnya Tapi kalau lu beli sekarang Rp135.000 itu akan mendapatkan Dua peaches jacket sweet inner ini Jadi Satu peaches yang lu pilih Terus satu peachesnya itu random Sedikasihnya sama admin kita Tapi kalau emang lu ngerasa Oh bang, gua kayaknya gak mau banyak-banyak deh Beli satu doang bisa gak sih? Bisa juga Untuk membeli satu peaches aja Lu bisa mendapatkan harga diskon lagi Menjadi Rp95.000 Jadi lu bisa beli harga Rp135.000 Dapat dua Atau harga Rp95.000 Dapat satu peaches aja Jangan lupa untuk subscribe di channel ini Karena setiap minggunya Kalian akan mendapatkan notifikasi dari channel ini Kalian akan mendapatkan info-info menarik tentang Ya tentang harga diskon Tentang barang terbaru Bahkan tentang giveaway Oke jangan lupa juga untuk like sama share di video ini Thank you banget buat kalian semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax